hai oke teman-teman ini merupakan vlog pertama gua yang dimana pada hari ini gua ingin berangkat kerja ke kawasan mm2100 Cipitung ya jadi pekerjaan gua itu mobil Kak terkadang stay di kawasan mm2100 Cipitung terkadang di kawasan Greenland di Utamas ya gitu jadi sekarang gua berangkat kerja sambil sharing ke lu semua yaitu gua akan melewati jalur-jalur yang biasa gua lalui dan itu Alhamdulillah ya gua nggak pernah terlambat gitu jadi kelasannya teman-teman yang masih belum tahu jalur rute dari sini ke kawasan mm2100 akan gua kasih tahu ya untuk saat ini gua masih berada di nyara kampung dulu ya nah rencana nanti gua akan lewat blok A dan juga melewati underpass tambun ya Nah ini baru sampai di push the club Dewan Dawa terkadang gua juga biasanya belok kanan ya itu kalau belok kanan itu dia ke arah naga gitu tapi biasanya di depan naga itu macet makanya gua lewat sini aja ya Nah ini udah agak rame teman-temannya karena sejujurnya gua juga udah siangan ya biasanya berangkat itu sekitar jam 6 lewat 20 tapi ini gua berangkat jam 7 kurang gitu ya mudah-mudahan enggak macet ya tadi karena emang gua bangunnya kesiangan ya tapi untung aja hari ini gua jadwalnya di kawasan mm1100 ya jadi kalau gua berangkat jam 7 kurang itu nggak perlu khawatir akan terlambat ya karena ya jaraknya itu dari rumah gua nggak begitu jauh sih kecuali kalau seandainya hari ini jadwal gua di kawasan Greenland Deltamas ya otomatis gua yakin sih gua pasti terlambat ya karena gua pernah terlambat sekali loh pada saat gua berangkat belum 7 kurang ya gitu karena kan jaraknya emang agak jauh ya maksudnya lumayan jauh gitu ya nah di pertigaan ini ya gua belok kanan ya karena ke arah underpass tambun nah ini udah agak sedikit padat ya untuk jalanannya nah terkadang titik macetnya di sini ya di pertigaan sini ya karena ada yang mau belok juga nah ini kita belok kanan ya kalau ke kiri tuh arahnya ke Mangun Jaya jadi kita belok kanan wow ya udah lumayan macet ya ya usahakan kita ngambil jalur yang sebenarnya di lalu ya gitu wah ini ada yang sedikit nakal hahaha tapi kita tetap laut sini ya wujung 7 kurang seperti ini mobil sudah pada ngantri ya kereta pun juga banyak yang udah nungguin di atas nah kalau di situasi seperti ini diharapkan teman-teman juga harus fokus dan konsentrasi ya dalam menjaga jarak kendaraan kamu dan juga kendaraan orang lain ya gitu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya jadi harus tetap hati-hati di sini jangan sembrono gitu hahaha nah di sini nih ini yang lumayan ya nah kalau kita ingin melurus diusahakan kita ngambil posisi sebelah kiri ya gitu karena kalau kita ngambil di sebelah kanan itu agak lama ya karena ada yang mau muter balik atau ada yang mau belok jadi kita usahakan ngambil di posisi sebelah kiri ya kalau kita mau lurus gitu akhirnya tapi jangan seneng dulu karena ada satu lagi nih di depan hahaha kita akan bel kanan ya dan kita pun akan menunggu antrian di sini ya untuk mengambil jalur nah kita standby aja ya di sebelah kanan sini ya gitu oke kita perluahan di luar nah kalau di jalur sini sih biasanya emang lancar ya gitu jarang macet ya paling kalau ada di perempuan sini kalau di belak mobil pasti ada sedikit macet ya tapi jarang sih kalau di jalur sini ya makanya aku sering lewat sini gitu nah di perempuan sini gua belok kiri ya karena gua kan melewati lapangan kubra ya gitu kalau lurus itu arahnya ke apa ya Kalimalang juga sih cuman gua lebih sering lewat kiri ya lebih cepat gitu ya kecuali kalau mau ke Grand Wisata itu tinggal lurus aja gitu ya nggak usah belok nah jadi yang dimaksud lapangan kubra ini temen-temen tuh hah sorry view-nya gua agak sedikit tertutut ya aturan agak lambat dikit ya jadi gua juga nggak tau kenapa dinamakan lapangan kubra gitu ya karena gua juga tau dari orang tua gua juga sih gitu ya dulu waktu masih kecil pernah main kesitu ya dan itu udah lama banget kan nah disini pun jalanannya juga lancar temen-temen ya gitu nggak macet wah ada mobil ya bentar bentar minta satu mbak minta satu hahaha jadi walaupun disini jalanannya lancar ya jadi walaupun disini jalanannya lancar ya dirusakan temen-temen juga harus tetap hati-hati ya karena disini tuh masih banyak gang ya jadi kalau ada kekairan yang ingin keluar masuk gang itu terkadang cukup mengagetkan gitu ya jadi harus tetap hati-hati nah di perumpatan sini gua biasanya belok kiri ya lurus juga bisa setelah lurus nggak lama belok kiri ya gitu tapi kalau bagi gua sih sama aja ya lebih cepetnya belok kiri ya jadi tinggal belok nggak usah nunggu untuk lurus gitu dan disini pun ada pom bensin juga ya kalau temen-temen mau ngisi bensin gitu ya dan kebetulan bensin gua juga asis 100 sih tapi kalau untuk ke kawasan MM2100 cukup ya jadi nanti gua ngisi bensinnya pas pulang aja gitu karena waktunya juga udah mepet nih nah ini pom bensinnya nah disini ada perempatan juga ya kalau ke kiri itu tembusnya kompas ya bisa kompas loh ini kalau ke kanan sama aja ya nah nanti untuk di depan situ kan ada belokan ya ke kanan ya itu gua biasanya ngambil ke kanan gitu kalau lurus juga bisa ya tapi gua biasanya belok kanan sih nah ini harus tetap hati-hati dan bersabar jika ingin belok ya kita pastikan untuk spion kita aman ya nah ini kita belok kanan ya nah selanjutnya kita belok kiri sih ya nah disini kita lurus terus ya walaupun disini nggak begitu macet tapi banyak sekali polisi tidur ya kalau orang-orang di rumah gua itu nyebutnya tanggulan gitu ya ada juga yang nyebutnya gajugan gitu ya itu variasi dari masing-masing seseorang sih dalam penyebutannya ya tapi kalau gua biasanya nyebutnya itu tanggulan ya ya nggak apa-apa sama aja gitu nah jadi kalau teman-teman ada yang belum coba melewati jalur sini ya nggak ada salahnya dicoba ya gitu kalau menurut teman-teman jalur yang gua lewati ini itu lebih cepat daripada jalur sebelumnya gitu ya dulu sih tahun berapa ya tahun 2017 kalau nggak salah kalau yang di sebelah kalau posisi kita misalnya ada di sebelah kanan ya eh maksudnya sorry di sebelah kiri itu kita bisa belok kanan ya bisa ngelewatin jembatan itu ya tapi jembatan ini sekarang hanya bisa satu arah aja gitu udah nggak bisa ngelewatin sini ya nah ini kita belok kanan nah ini harus hati-hati juga karena ada jalanan yang masih belum apa belum perfect ya ya semoga nanti kedepannya ada perbaikan jalanan ini ya gitu karena ini kan penyamanan dan keselamatan bersama gitu ya 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 nah nanti ga pertinjan jupan łan gua akan belok sisi ya gitu loh ya mungkin ada sebagian teman-teman yang sudah tahu ya melewati jいたi الر ini tapi Gak ada salahnya juga gue sharing ya Kepada teman-teman semua mungkin ada yang Asli perantauan yang masih belum tahu Jalur sini ya Jadi bisa sambil sharing Nah di atas ini sudah ada jalur LRT ya Dan ada juga disini Ini kampus ya Kampus Universitas BC Jadi kalau teman-teman ada yang mau kuliah Sambil kerja atau ingin fokus kuliah Bisa ambil disini ya Karena ini dekat sekali Dengan kawasan industri MM2100 Jadi kalau mau kerja sambil kuliah itu Ya Jarak lokasi itu Dekat ya gak jauh itu Nah disini juga banyak sekali Ini ya apa Kuliner-kuliner gitu ya Kayak nasi uduh Bubur kacang hijau Jadi kalau teman-teman ada yang kesiangan Atau ada yang gak sempet sarapan di rumah itu bisa beli sarapan disini ya Karena disini Banyak juga ya Kejajanan sarapan gitu Alfamart juga sudah buka Konter juga udah ada ya Jadi disini tuh aman lah Bisa dikatakan ya Warung nasi juga sebagian udah ada yang buka ya Nasi uduh banyak tuh disini ya Nah disini juga banyak tuh ya Kayak aksesoris motor Tukang fotokopi Ada sarapan juga gitu Jadi lu kalau Sanduanya lapar Bisa beli Makanan disini Buat sarapan Atau buat ngemila di kantor Tahu sumedang Bacang Ada gue pukis Apa ada Tahu sumedang juga Oh ya jadi jalanan yang gue lalui ini Sebutannya itu jalan Mariuk ya Jadi di MM2100 itu ada namanya jalan Mariuk Ada Mas Pion ya Banyak ya sebutannya gitu Ya nanti untuk next video gue akan Melalui jalan atau jalur yang berbeda ya Pada saat gue berangkat atau pulang kerja ya Nanti gue kasih tau ke lulus semua Nah disini Biasanya kita lurus ya Tapi ini kita Diminta untuk muter balik ya Karena udah jam 7 lewat Biasanya kita Diminta untuk muter balik gitu Kalau lurus Saya itu ke jalanan tuh ya Jadi lu jangan sampai Salah jalur ya Nanti akan berhubung Nah di perempatan sini Gue belok kanan ya Gitu Dan kalau seandainya Jadwal gue ada di Deltamas itu gue biasanya lurus ya Tapi kalau ini Gue belok kanan karena Berada di kawasan MM2100 untuk hari ini ya Jadi kalau Ngelewetin jalur ini tuh gue Jadi sering inget ya Masa-masa gue dulu PKL Tahun 2015 ya Waktu masih SMK Kelas 11 kalau nggak soalnya Atau kelas 2 SMK ya itu Itu gue Sama temen gue Ngebulang ya Cari tempat PKL Satu persatu VT Gue Kunjungi ya Nah di perempatan sini Gue belok kiri ya Nah ini Jadi gue sudah mau sampai Ketempat kerja gue Jadi Nanti Untuk pulang kerja Gue akan vlog lagi ya Jelur untuk Jelur yang gue lalui Pada saat pulang kerja Yang Anti-anti macet ya Dan lancar gitu Jadi Seperti itu ya Dan terima kasih Banyak Kepada temen-temen Yang sudah Setia Penonton Dari awal video Hingga akhir Yang menurut Dan Sharing konten gue ini Bermanfaat ya Kepada temen-temen semua Yang Masih belum tahu Jelur Menuju Ke kawasan Industri MM2100 Cibitung ya Dari Tambun gitu Ya mungkin ada Sebagian temen-temen Yang sudah tahu Ada juga Yang masih belum tahu Ya kan Kita juga gak tahu Kita intinya Sama-sama sharing aja Gitu ya Mungkin ada temen-temen Yang Punya pendapat lain Mengenai Jalur Ketawasan MM2100 Bisa Masukkan Masukkan Pendapatnya Di kolom komentar Nah gitu Nah disini kita Nu terbalik ya Nah bentar lagi Nyampe Kita siap Belok ke kiri ya Hehehe 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 Hehehe